Serbu diskon hanya di Motion Pay Semua rencana aku buat bales dendam ke Maura bakal gagal Yang ada, satu sekolah bakal heboh Pasti Maura bakal gunain kekuasaannya di sekolah sebagai anak donatur Buat menutup semua saksi mata Pasti Nabila, kan dia udah janji mau kesini Ya masuk Maura Halo om Kamu kesini sama Zura? Enggak kok aku sendirian, Zura juga belum tau kalau om dirawat disini Nih aku bawain roti buat om dimakan ya, dah cepet sembuh Makasih ya Tapi kamu tau om dirawat disini dari siapa ya? Oh aku tau dari Bilela om Itu sebenernya ada apa sih om? Kok om bisa sampe kecelakaan kayak gini? Ceritanya panjang Ya tapi kurang lebih kenapa om bisa dirawat disini karena om sempet ribut Sama mantan suaminya Tanpa Nabila Ribut kok bisa sampe separah ini om? Ya panjang ceritanya Tapi kayaknya sih karena mantan suaminya Tanpa Nabila itu belum move on Jadi dia agak cemburu sama om Om kan deket sama Tanpa Nabila Tapi om mau tanya deh Emangnya kalau orang yang belum move on Dia bakal secemburu itu ya? Ya i mean Kamu pasti punya dong mantan pacar yang masih sayang sama kamu dan belum bisa move on Om om Buarnya tuh belum pernah pacaran Jadi gak punya mantan juga terus juga gak tau belum move on tuh gimana rasanya Kamu udah segede gini Udah kelas 12 masih belum punya mantan Belum pernah pacaran sama sekali Masa sih? Perempuan secantik kamu Masa yang ada yang deketin juga sih? Om yang deketin tuh banyak Banyak banget malah Cuman aku kan seleksinya ketat ya om Jadi aku harus pilih-pilih dulu tuh Makanya aku jomblo Oke 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 Ya bisa dibilang high quality jomblo Oh ya By the way Tante Wilda tau gak om dirawat disini? Engga Tante Wilda gak tau Karena Tante Wilda Dia masih ada di rumah sakit jiwa Hah? Sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit jiwa om? Gue harus pura-pura gak tau soal Tante Wilda Biar om Firman itu gak curiga Kalo selama ini gue udah cari tau kalo Tante Wilda itu dirawat di rumah sakit jiwa Nusa Cempaka Itu Aku gak bisa ngebayangin deh Gimana rasanya jadi Zura Kalo harus tau mamanya dirawat di rumah sakit jiwa Pasti sedih banget kan om? Ya pasti sih Tapi om minta tolong sama kamu Jangan sampai Zura tau Kalo mamanya itu ada disana ya Ya om Pokoknya aku janji Aku bakalan jaga rahasia ini dari Zura Om tenang aja Tapi Kalo boleh tau kenapa Tante Wilda bisa dirawat disana ya om? Ya Ceritanya juga panjang Eh tapi gini Kalo kamu mau jemukin Tante Wilda Bisa kok Kamu dateng aja ke rumah sakit jiwa Nusa Cempaka Oke deh om Nanti kalo aku ada waktu aku jemuk Tante Wilda ya om Sudah Tak turun yah Ray Ha.. Bun Kok kita malah ke kantor polisi? Bukannya kita mau visum ke rumah sakit Apa bunda memanjangin Kasus ini ke polisi Hai, kamu dengerin bunda dulu ya Bunda sengaja ajak kamu ke sini Karena kalau kamu mau visum Kita harus ngelaporin kejadiannya Ke kantor polisi dulu Setelah itu, penyidik akan Nemenin kamu untuk visum Jadi hasilnya benar-benar valid Dan bisa sah di mata hukum Pantes aja waktu aku ajak Cynthia visum Dan aku kasih hasil visumnya itu Ke kepala sekolah Kepala sekolah menolak karena bilang gak ada saksi Pasti saksi yang dimaksud di kepala sekolah itu Mungkin polisi Tapi kalau aku bawa polisi di dalam kasus ini Semua rencana aku buat bales dendam Ke Maura bakal gagal Yang ada, satu sekolah bakal heboh Pasti Maura bakal gunain kekuasaannya Di sekolah sebagai anak donatur Buat menutup semua saksi mata Kai, kenapa diam aja? Ayo turun Aku gak bisa bun, aku gak mau Kasus ini sampai ke polisi Emangnya kenapa sih Rai? Coba deh kamu cerita sama bunda yang jujur ya Apa kamu jadi terancam Kalau kamu ngelaporin ini ke polisi? Aku masih trauma bun Berurusan dengan polisi Semenjak Tante Wilda Laporin aku ke polisi Itu bikin aku trauma banget bun Iya tapi kalau kita gak melalui prosedur ini Kita gak bisa melakukan visum Dan bunda tuh gak mau ya Kamu terus-terusan dibully sama kakak kelas kamu Aku punya cara sendiri bun Untuk bikin mereka bertanggung jawab Dan aku gak mau sekolah heboh Karena dia tanggung polisi Bunda percayakan sama aku Kalau aku bakal bikin mau orang kapok Dan gak akan bully orang lain lagi Iya bunda percaya sama kamu Rai Tapi bunda harap Kamu gak nutupin apapun lagi dari bunda ya Iya bunda aku janji Ya udah kalau gitu kita sekarang ke rumah sakit ya Jangan konfirman Sub indo by broth3rmax sepagi ini Nabilah udah pergi dari rumah jalan-jalan dia lagi sibuk jagain firman di rumah sakit Raya, Albi, dan Syirah sepertinya bukan lagi jadi prioritas utama Nabilah hari ini hari Minggu biar aku yang ajak anak-anak pergi berjalan-jalan aku baru tunjukin ke Nabilah kalau aku ayah yang sabit tulisan mereka ini ada apa lagi kenapa tiba-tiba rumah saya telpon aku jalan-jalan terjadi 100 sama Wilda halo halo Pak Arka saya ingin memberitahukan kalau hari ini Bu Wilda terpaksa kami harus melarikan ke rumah sakit umum Sentramuliah karena Bu Wilda hari ini mencoba untuk melakukan bunuh diri Pak kami menemukan potong obat menenangnya di tempat tidurnya Pak dugaan kami Bu Wilda overdosis satu obat tersebut Pak gimana bisa istri saya mendapatkan obat menenang sebanyak itu mohon maaf Arka sampai saat ini kami mesti mencari tahu dari mana Bu Wilda mendapatkan obat-obat itu dugaan kami sementara Bu Wilda mendapatkan obat-obat itu dengan cara mencurinya di ruang parmasi Pak tapi kenapa harus dipindah ke rumah sakit Sentramuliah emang disana gak bisa di tangan langsung untuk pasien overdosis seperti ini keadaan Bu Wilda sudah tidak sadarkan diri Pak dan cukup parah kami kekurangan alat disini Pak jadi kami tidak bisa melakukan perawatan yang lebih intensif jadi kami harus merujuk untuk dibawa ke rumah sakit yang lebih besar Pak baik terima kasih buat infonya dok saya segera langsung ke rumah sakit Sentramuliah sama-sama Pak now OMG OMG Bu Bos aduh Bu Bos karena kenapa saya ini begini sih Bu Bos aduh Bapak ini siapa ya? aduh 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 bu bos saya mas ya iya aduh bu bos kenapa bu bos pake acara mau bunuh diri segala sih ntar kalo bu bos meninggal saya sama siapa dong aduh bu bos bu bos maaf kalo bapak tetep berisi dan mengganggu pekerjaan kami silahkan bapak turun saja jangan dong mas saya mau ikut bu bos saya saya mau nemenin satu lagi mas jangan panggil saya bapak bapak dong saya kan belum nikah saya masih perjaga ting ting panggil aja saya mas bro ke apa brojer gitu bu bos bro yee saya diam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih